Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan Baik ibu, setiap dari kita ini dibawa Tuhan ke dalam suatu perjalanan untuk menggenapi visi Tuhan Dan setiap orang-orang kita memiliki perjalanan yang berbeda-beda untuk menggenapi visi Allah Untuk kita sukses dan berhasil sampai pada akhir tujuan Allah dalam kehidupan kita Kita menggenapi tujuan Tuhan, kunci sukses dan berhasilnya hanya simple Dengerin Tuhan ngomong, lakukan pasti sukses dan berhasil Kalau kita sampai gagal karena kita tidak berjalan dalam ketetapan Tuhan Kalau sampai kita kacau berarti kita tidak berjalan dalam rencananya Kita berjalan dalam rencana diri kita sendiri Di Yeremia 29 ayat yang ke-11 dijelaskan Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Berarti Tuhan punya rencana atas kehidupan kita Tapi diri kita juga punya rencana, setan punya rencana Yang hari ini kita harus genapi harusnya adalah rencana Tuhan Bukan rencana kita, bukan rencana setan Harus rencana Tuhan yang kita dengar, kita lakukan dan ujungnya kita akan menikmatin semua hal yang baik daripada Tuhan Kita harus melewati proses perjalanan yang Tuhan izinkan melalui kehidupan kita Kalau kita tidak melewati itu, kita tidak akan mencapai destinasi Tuhan Kita tidak akan mencapai garis akhir dan hidup kita tidak akan menyenangkan Tuhan Kita akan lihat di 2 Samuel fasal yang ke-12 mulai ayat yang ke-24 Coba perhatikan baik-baik Kemudian Daud menghibur hati Bathsheba Istrinya, ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu Tuhan mengasihi anak ini Akhirnya Bathsheba setelah diambil istri oleh Daud Mereka tidur bareng dan melahirkan, hamil melahirkan seorang anak namanya Salomo Perhatikan yang ke-25 Dan dengan perantaraan Nabi Natan Ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan Tapi pada ujung hidupnya Salomo namanya tetap Salomo Tidak pakai nama Yedija Kenapa alasannya kok Daud tidak mau ganti nama? Ada kemungkinan Daud tidak mau anaknya mengalami kesengsaraan Kesusahan seperti yang dia alami seumur hidupnya Sampai dia kecil, dianggap-dianggap, ditolak dari keluarga Diusir, disepelekan anak-anaknya Bahkan Nabi Samuel pun melihatnya sebelah mata Tapi di ujungnya setelah diurapi Dia mengalami proses yang benar-benar mengerikan Dia tidak mau Salomo mengalami hal yang dia alami Dan ternyata itu bukan dari kendak Tuhan Tuhan punya rencana yang harus kita genapi Kalau Tuhan ngomong, kita lakukan saja Ujung dari kehidupan Salomo Untungnya di masa tuanya dia bertobat dan balik kepada Tuhan Tetapi bikin kekacauan, bikin rusak Setelah dia tua baru sadar segala sesuatu yang diperbuatnya tidak benar di hadapan Tuhan Karena hatinya condong kepada istri-istrinya untuk menjadi pengikut penyembah berhala Tidak menyembah ala Abramisak dan Yaakob Karena tidak mau Daud mengganti namanya Supaya tidak mengalami proses Kalau Tuhan memberi nama Yedijah harusnya Anak ini diganti namanya Tetapi Daud tidak mengganti nama Salomo dengan Yedijah sampai masa matinya Masa tuanya pun tetap dikenal sebagai Salomo Karena dia tahu Kalau diganti namanya Tuhan akan bawa proses-proses itu Karena kesayangnya Bapak sama anaknya Dia tidak mau anaknya mengalami proses Kalau kita tidak mengizinkan mengalami proses yang harusnya kita jalanin Kita ikutin cara Tuhan Bukan ikutin cara kita sendiri Kita ngikutin jalan Tuhan Bukan ngikutin jalan kita sendiri Ujung dari kehidupan kita kan Bapak belur Kacau dan berantakan Coba selama ini Kekacauan yang kita alami Ke Bapak beluran yang kita alami Semua karena Kita tidak berjalan sesuai dengan kendak Tuhan Sekalipun kita ini berjalan dalam kendak Tuhan Kita akan dibawa ke dalam lembah kekelaman Tetapi ada pertolongan Tuhan Ada penghiburan Tuhan Karena kita diberikan kebebasan untuk memilih Kehendak Tuhan atau kehendak daging Kemauan Tuhan atau kemauan daging kita sendiri yang menonjol Kalau kita ngikutin kemauan daging kita Kita akan ketemu problem di ujungnya Kita akan ketemu masalah Tetapi kalau kita ngikutin Tuhan Sekalipun dibawa dalam proses Kita tetap dihibur, diproteksi, dijaga dan lindungi Semua kejadian-kejadian yang menghancurkan kehidupan kita Yang membuat kita teruat, kacau dan berantakan Karena kita gak ngikutin rencana Tuhan Daging yang menguasai Daging yang mengontrol, daging yang mengendalikan Ujungnya kita akan bawa belur Proses yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita ini Kita harus jalanin Enak gak enak kita harus jalanin Karena ini proses yang akan membawa hati kita ini dekat kepada Tuhan Percuma loh kita ini bisa melakukan segala sesuatu Kalau hati kita ini jauh kepada Tuhan Percuma segala sesuatu yang kita kerjakan Kita sukses dan berhasil Nama kita masuk dan terkenal Tetapi ujung dari kehidupan kita Kita gak didapati berkenan Seperti yang Tuhan mau Bahkan nama kita gak tertulis dalam Buku kehidupan Buat apa Akan menjadi sia-sia belaka Hari ini Harusnya Kita mesti belajar step by step Mendengarkan apa yang Tuhan mau Apa yang Tuhan inginin dalam kehidupan kita Hidupku bukan aku lagi Tetapi Kristus yang di dalam aku Harusnya Setiap langkah Tindakan Keputusan yang kita ambil Karena Kita melakukannya Karena untuk Tuhan Karena Tuhan berbicara segala sesuatunya untuk kita Kita lakukan Pasti ujungnya sukses dan berhasil Tetapi dasar manusia diberikan kebebasan untuk memilih Kita lebih memilih cara gampangnya saja Gak ngikutin cara Tuhan Kalau kita gak ngikutin cara Tuhan Ya kita akan ketemu problem Ketemu persoalan Ketemu keruatan Ketemu masalah Dan kita akan tetap dibawa Muter jauh Kepada tetap rencana Tuhan Sekalipun kita ketemu masalah Dan kebentur-bentur Ketika kita datang kepada Tuhan Tuhan akan seret balik kepada pusat kehendaknya Ya jauh lebih enak kita ngikutin aja Apa maunya Tuhan Daripada kita muter-muter Gak jelas ujung pangkalnya Kehidupanmu Hari ini Yang muter terus Dalam persoalan yang sama terus Dalam dosa yang sama Dalam kesalahan yang sama Dalam Kegagalan yang sama Dalam pola yang sama Terjadi terus menerus Dan belum mengalami kemenangan Artinya Ada kemungkinan besar Pilihanmu Bukan berjalan dalam pusat gendak Tuhan Bukan berjalan maunya Tuhan Tapi berjalan maumu sendiri Kalau kau berjalan maumu sendiri Resiko kamu akan tanggung sendiri Tapi ketika kita ini menyerah apa yang Tuhan mau Tuhan akan berikan kemampuan dan kekuatan Loh hari ini Harusnya Hari-hari kita Kita pakai Untuk Menggenapi rencana Tuhan Berjalan maunya Tuhan Nah untuk seorang bisa berjalan Dan menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupannya Dibutuhkan penyerahan total Kita Menyerah total pada pusat gendaknya Supaya jalan kita ini dipimpin Tuh Selama ini kok salah terus Kenapa ya Tuhan Selama ini kok aku ketemu problem Selama ini kok aku gagal terus ya Tuhan Kenapa aku mengalami seperti ini Kenapa kok aku mengalami problem seperti ini Ujungnya nanti aku pasti kacau dan berantakan Kalau sudah sadar seperti itu Bertobat balik kepada Tuhan Masih ada kesempatan Tuhan sanggup bikin breakthrough dan terobosan Tuhan sanggup memulihkan Jangan Kalau udah tau salah Babak belur Kacau hidupmu Nggak mau berubah Nanti kamu tambah ruwet urusannya Rencana Tuhan tidak tergenapi dalam kehidupanmu Bagian kita hari ini denger suara Tuhan Berjalan dalam ketetapan Tuhan Hidup kita nyenengin Tuhan aja Ngikutin apa yang Tuhan mau Karena setiap orang akan dibawa dalam Perjalanannya masing-masing Dan perjalanan itu bisa memutar Bisa lurus Bisa berliku-liku Bisa menanjak tinggi Bisa terjal Tergantung respon hati kita di hadapan Tuhan Sekalipun respon kita benar Jalan kita tidak akan mulus kok Karena Tuhan mau hati kita Yang di dalam kedalaman hati kita ini harus diperesin Dipurikan Disucikan dahulu Hati kita itu harus dibenarkan dahulu Kalau tidak kita akan tetap ngacau dan berantakan Kita nggak ngikutin maunya Tuhan Kita ngikutin mau kita sendiri Karena mau kita sendiri itu enak Maunya enak-enakan Nyantai, relax Nggak pusing, nggak berat Tapi Tuhan nggak mau seperti itu Tuhan mau kita melakukan seperti yang Dia mau Jalan yang Dia kendaki Ketetapan yang Dia mau Supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan Semakin hari semakin ngerti si hati Tuhan Hidup kita ini nggak bisa sembarangan lagi Bapak Ibu Semua Kekacauan Keruwatan Kusutnya Jalan hidup kita ini Karena keputusan kita yang salah Kalau kita semakin ngawur Semakin jauh dengan Tuhan Kita memang dagingmu akan semakin enak rasanya Tapi di ujungnya kamu akan ngerasakan hal yang lebih nggak enak lagi Jauh lebih baik kita ngikutin apa yang Tuhan mau saja Perjalanan yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita Kita harus jalanin aja Mau suka dan duka Mau enak, mau nggak enak Kita jalani aja Tuhan Kita ngikutin apa yang Tuhan mau saja Ujungnya pasti ada promosi dan peninggian Ujungnya pasti ada berkat Tuhan Jangan ngelawan apa yang sudah menjadi ketetapan Tuhan Jangan hidup itu ngelawan firman Kalau hidup kita ngelawan firman Karena kita suka dengan daging kita Bahkan firman bisa diputer balik begitu rupa Untuk membenarkan perbuatan kita Ujung hidupmu pasti akan problem, masalah Banyak orang pakai firman Dipelintir begitu rupa Untuk membenarkan perbuatannya Yang nggak benar di hadapan Tuhan Dia pakai firman Untuk membenarkan dirinya sendiri Nanti Kamu akan ketemu problem dan ketemu masalah Jangan ngelawan firman Firman ngomong apa diikutin saja Nanti hidup kita akan jauh lebih enak Tapi kalau kita ngelawan terus Bantah terus Kita ngikutin mau kita sendiri Kita jalan mau kita sendiri Ya kelihatannya sih enak Kelihatannya sih baik-baik saja Tapi di ujung hidup kita akan kacau dan bawa belur Buat apa Buat apa sih Hari ini kita mau ngikutin mau keinginan daging kita Daging ini kalau diikutin Nggak akan pernah puas Kita akan bisa menyimpang dari jalan dan rencana Tuhan Bahkan kita hanya berserah saja Lu berserah ini kan nggak semudah Apa yang saya katakan Berserah ini perlu pikul salib sangkal diri Matiin semua keinginan Hawa napsumu Cita-citamu Kerinduanmu Diserahkan kepada Tuhan Biar cita-cita Tuhan Biar rencana Tuhan Biar gendak Tuhan yang jalan Untuk sampai di sana Dibutuhkan Benar-benar Membangun Keintiman dengan Tuhan Orang nggak akan bisa ngerti rencana Tuhan Orang nggak akan ngerti apa yang Tuhan mau Orang tidak akan mengerti selera Tuhan Sampai orang itu memberi waktunya Hidupnya Bersekutu dengan Tuhan Tanpa itu Hidupmu Akan sama dengan orang rata-rata Kalau orang rata-rata Kristen yang dangkal Nggak mengalami keintiman dengan Tuhan itu ya Biasanya benar menurut jalannya sendiri Benar menurut pikirannya sendiri Hebatnya sendiri Dan orang lain dianggap salah semua Dan semua orang harus mendengarkan dia Sekalipun kata-katanya itu Nggak berbobot Nggak bermutu Tetapi Ketika seseorang itu Mengalami kedalaman dengan Tuhan Hati yang di dalamnya diubah Dia tetap Semua tindakan Keputusannya Mengikuti apa yang Tuhan mau Sekalipun tidak enak Daging Hari ini Kita harus benar-benar Berjalan Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Tanpa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Hidup kita nggak akan mengalami kemenangan Perjalanan hidup kita ini panjang Melalui proses Harus diremukkan Harus dipimpin Harus dicabutin semua yang nggak berkenan Harus diluruskan Karena kita suka menyimpang Ke kanan dan ke kiri Kita harus diluruskan Ditarik begitu rupa Jalan seperti apa yang Tuhan mau Bukan enaknya sendiri Dia pikir Daud nggak mau ganti nama anaknya Seperti yang Tuhan mau Karena dia tahu Dia akan mengalami proses-proses yang Nggak enak yang seperti yang dia alami Wajar sebagai bapak sayang anaknya Ternyata itu tidak membuat Salomo Menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya Di tengah perjalanannya dia Terpikat dengan Orang-orang Penyembah berhala Menyembah Dewa Dewi Baik ibu Ikuti apa yang Tuhan mau saja Hari ini engkau ngalami apa Ikutin proses itu terjadi Hal itu nggak enak memang Kadang pahit rasanya Getir bahkan Tawar Sampai itu tentu mau nyerah Karena ngikutin jalan yang Tuhan tentukan Jalan yang sudah Tuhan mau kita lewatin Ikutin saja jalan saja sama Tuhan Ujungnya pasti akan membuat hidupmu dipromosi Dan dibuat lega Menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan Tuhan itu Kalau membawa kita dalam proses perjalanan Bukan berarti Tuhan nggak sertai Tuhan tetap sertai Hari ini engkau didawa dalam perjalanan yang ruwet dan kacau Keluargamu kacau Hidupmu kacau Bapak belur Stress Panik Bingung Usahanya ancur Uang pas-pasan Hutang di mana-mana Aset mau dicabut Disita oleh bank Saya pernah ngalami semua seperti itu Dan saya Sama istri saya hanya berserah kepada Tuhan Kita tahu apa yang kita sembah Kita kenal siapa yang kita layanin Kita kenal siapa yang kita sembah Bertahun-tahun Tak tahu persis selama kita jalan sama Tuhan Berjalan dalam ketetapan Tuhan Jalan terus sekalipun jalan itu belum terlihat Ternyata ujungnya ada promosi dan peninggian Tuhan Ujungnya ternyata ada penyertaan Tuhan Ada jawaban Tuhan Bagian kita Hanya berserah penuh Ngikutin apa yang Tuhan mau Ngikutin kemana Tuhan pimpin Ngikutin kemana Tuhan mau kita melangkah Kita ngikutin saja Dan kita akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan Hidup kita Ini harus kita persembahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan Bukan untuk kepuasan hawa nafsu kita sendiri Bukan untuk memuaskan emosi dan amarah kita sendiri Bahkan ketika kita diperlakukan buruk oleh pasangan kita saja Kita coba membela diri Dan membenarkan diri Bahkan menyerang balik dengan kata-kata yang lebih menyakitkan Apa itu benar itu sesuai dengan gendak Tuhan Ketika kita disakitin orang lain Kita coba ingin membalas dan memperlakukan orang lain yang menyakitin itu Lebih buruk dari perlakuannya terhadap kita Apa memang benar gendak Tuhan seperti itu Kita merasa diri kita benar Dan kita berhak menghakimi orang lain seperti Mau kita sendiri Apakah Tuhan memang panggil kita untuk melakukan seperti itu Bukankah itu malah sebaliknya menjadi kegejian di hadapan Tuhan Bagian kita hari ini Menaruh hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan Ngikutin terus saja yang Tuhan mau Bangun keintiman, dengerin instruksi Tuhan Tuhan suruh mengiri atau ke kanan Tuhan suruh melakukan atau suruh berdiam Ikutin saja Lakukan saja Kita akan menikmati kehidupan yang baru yang diubahkan Tuhan Amen Jangan pakai kehidupan yang lama Saya jadi ingat dengan Semua orang-orang yang mengalami Dipanggil Tuhan Hidupnya diubahkan Tuhan Namanya itu diganti oleh Tuhan sendiri Abraham menjadi Abraham Sarai menjadi Sarah Simon menjadi Petrus Saulus menjadi Paulus Baik ibu Saya merasa Tuhan punya tujuan dari semua Dalam kehidupan kita masing-masing berbeda Tuhan punya tujuan Masing-masing dalam kehidupan kita berbeda Dan setiap diri kita akan dibawa Dalam perjalanan yang berbeda-beda Karena tujuan masing-masing berbeda Tapi satu Untuk kemuliaan nama Tuhan Nah perjalanan dalam proses perjalanan ini Kita harus bergantung sama Tuhan Kita harus menyerah kepada Tuhan Tuhan itu sebagai sumber kekuatannya Tidak ada yang lain Kita coba pakai kekuatan kita Kita coba pakai nalar kita Kita coba berpikir dan berhitung pakai hitungan kita sendiri Ujungnya nanti tidak berkenan di hadapan Tuhan Kalau kita ini benar-benar menyerah di hadapan Tuhan Kita serahkan semuanya Tuhan maunya apa Tuhan maunya apa Jangan malah Coba-coba Membenarkan diri Berdalih Atau melakukan segala sesuatu dengan keputusan yang bukan berasal dari Tuhan Ujungnya Pasti Akan double Masalahnya Kita alami Wong disuruh nurut Tuhan aja Suruh dengar Tuhan Nurut apa yang dia mau dan lakukan Ujungnya pasti berhasil Loh untuk sampai ke sana itu loh diperlukan proses mati taging pikul salib sanggal diri Pada kenyataannya Kita punya gendak yang kita harus lakukan Kita punya kemauan yang harus kita kerjakan Karena kita memiliki pengalaman masa lalu yang Kelihatannya bagus untuk menyelesaikan masalah ini Dan ujungnya ternyata tidak baik Baik ibu Tuhan Setiap Kepada setiap orang punya Rencana masing-masing yang berbeda Pembentukannya pun berbeda Harus mengalami proses pembentukan itu Harus mengalami proses Pendewasaan Dimana Benar-benar Mengalami Peremukan sampai kekedalaman itu Ketika permukan itu terjadi Ketika proses peremukan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita Lihat perjalanan hidup Baik ibu sekarang hari ini ngalami proses apa Permukan apa Ada orang yang trauma dengan masa lalunya Ada orang yang takut dikecewakan lagi Ada orang yang takut masa depannya hancur Karena bisnis keluarganya sudah berantakan Takut anak-anaknya rusak hidupnya Tidak takut akan Tuhan Kita Kalau ngikutin Mau kita Cara pandang kita Pertimbangan kita Ujungnya akan tambah kacau dan berantakan Justru kita butuh Tuhan Kita bergandeng tangan dengan Tuhan Kita minta dipimpin Tuhan Kalau bisa tangan Kita itu dipegang rat oleh Tuhan Supaya kita ini gak melenceng ke kanan dan ke kiri Karena keinginan daging dan hawa napsu Kita akan ditarik kepada Semua yang gak berkenan di hadapan Tuhan Kita harus menyerahkan diri kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan Supaya ketika kita mengalami proses perjalanan yang gak enak tadi Kita mampu berjalan karena kekuatan Tuhan Bukan kekuatan kita Kita denger suara Tuhan Kita lakukan Bukan karena pengalaman Bukan karena ide Bukan karena segala sesuatu yang kita pernah lalui di masa lalu Tuhan itu memberikan selalu baru setiap hari Caranya selalu baru Kita dipertemukan dengan orang-orang yang baru Tuhan mau berkati kita dengan berkat yang baru Harusnya hidup kita ngikutin apa yang Tuhan mau Bukan mau kita sendiri Ikutin perjalanan Tuhan Kalau hari ini engkau sedang diperjalan dalam lembah Bayang-bayang maut Antara putus asa Gak punya pengharapan Antara trauma Masa lalu Atau sakit hati Atau memilih Tetap berjalan bersama Tuhan Hidup dalam pengampunan Hidup dalam kebebasan Hari ini kita masing-masing Berbeda Ditempatkan Tuhan Di jalan yang berbeda Dengan jalur yang berbeda Tapi tujuannya satu Ujungnya Yesus Kristus Tuhan Setiap orang memiliki perjalanan masing-masing Kita nikmatin saja perjalanan itu bersama Tuhan Bukan mau kita sendiri Bukan enak kita sendiri Jalan saja sama Tuhan Supaya kita menggenapi rencana Tuhan Baik ibu Salomo Sampai matinya Dia harusnya pakai nama Yedijah Ternyata Sama Daud Bapaknya gak diganti Lihat apa yang dialami Salomo Prosesnya Ternyata Membuat Salomo jatuh dalam dosa Seandainya dia mengikuti Proses yang Tuhan mau Rencana yang Tuhan mau Dia pasti dibawa dalam rencana yang lebih gede lagi Menjadi berkat Bangsa-bangsa Menjadi raja yang terkaya Menjadi raja yang paling bijaksana Harusnya hidupnya dipakai sepanjang Umurnya Membangkitkan Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan Tapi Malah terpikat dengan dosa Terpikat dengan perempuan-perempuan asing Perempuan-perempuan penyembah berhala Bapak-Ibu Kita harus Menyerah penuh di hadapan Tuhan Ini lo Tuhan Hatiku Ini lo Tuhan hidupku Engkau mau bawa kemana Tuhan Aku mau menurut saja Engkau mau ngomong apa Aku mau ikutin Engkau mau tuntun kemana Ikutin saja aku Aku mau ngikut apa yang kau mau Aku mau ikutin apa rencanamu Tuhan Karena ujungnya Aku mau menikmati semua kebaikan dan kemurahan Jalan terus sama Tuhan Nikmatin kebajikan dan kemurahan Tuhan Ikutin kehendak Tuhan Hidup kita akan mengalami breakthrough dan terobosan Hidup kita akan menikmati semua kebajikan dan kemurahan Tuhan Amen Jangan maunya sendiri Udah tau maunya sendiri Kelakuannya buruk Sikapnya jelek Kelakuannya busuk Benarin sendiri Suka-suka sendiri Nanti kalau ketemu masalah baru datang kepada Tuhan Loh Tuhan itu tetap baik Sekalipun kita bikin keputusan yang salah Kita memilih jalan yang salah Mau kita sendiri Ketika kita balik sama Tuhan Tuhan tetap baik setia Selama kasih karunia itu ada buat kita Balik kepada Tuhan Kalau nanti Sudah kasih karunia itu tidak ada Kita akan berurusan dengan Tuhan Setelah kematian Urusannya lebih ribet Mendingan kita berurusan dengan Tuhan Selama kita masih diberikan awas hidup Artinya kita masih bisa bertopat balik kepada kehendak Tuhan Bukan ganda kita sendiri Amen Penyerahan Dibutuhkan Kematian daging dan bikul salib sanggal diri Menyerah Pada Apa yang Tuhan mau Kalau firman ngomong apa Ikuti aja Jangan cari pembenaran diri Ketika kita bikin kesalahan Dan kita coba cari ayat pembenaran Ujungnya kita akan berurusan dengan Tuhan Lebih baik kita menyerah Lebih baik kita berserah diri Kita bertopat balik kepada Tuhan Layani Tuhan dengan kesungguhan hati Jangan menjadi orang itu bebal Sudah tahu salah merasa benar Sudah tahu bodoh tapi merasa pinter Orang tidak tahu apa-apa merasa tahu segalanya Baik ibu Kita itu harus merasa tetap di hadapan Tuhan menjadi memiliki sikap yang rendah hati Perlu belajar, perlu denger-dengeran gendak Tuhan Apa sih yang Tuhan mau Apa sih rencana Tuhan dalam hidupku Kalau kau hari ini belum tahu tujuan Tuhan dalam hidupmu Datang kepada Tuhan Minta hikmat pengertian dan pewahyuan Biar kita dibawa Berjalan dalam gendak Tuhan Tenang saja Kalau Tuhan bawa kita ke dalam perjalanan Sesuai dengan rencananya Memang sesekali kita akan dibawa ke dalam lembah Ke dalam bukit yang terjal Dalam licin yang berbatu Tapi kita harus gandolan terus sama Tuhan Nempel terus sama Tuhan Ketika kita nempel Kita diberikan kekuatan Tapi kalau kamu lepas Kamu ngikutin awa napsumu, keinginanmu Egumu, amarahmu Nanti ujungnya malah babak belur Tapi kalau kita ngikut apa yang Tuhan mau Kita akan menikmatin semua kebajikan dan kemurahan Tuhan Kita akan menikmatin hal yang baik dan indah Kita akan menikmatin semua yang datangnya dari Tuhan Dalam kehidupan kita Dan kita akan menggenapi semua rencana Tuhan dalam kehidupan kita Tuhan mau kita menjadi orang yang pekan dengerin apa yang Tuhan mau Kalau mau sukses dan berhasil Dengarin suara Tuhan dan lakukan Jangan dibantah Jangan mau kita sendiri Jangan enak kita sendiri Serah menyerah saja sepenuhnya di hadapan Tuhan Tuhan akan lakukan banyak hal dalam kehidupan kita Amen Nikmati perjalananmu hari ini Kok sedang dibawa kemana? Padanggurun Lembah kekelaman Hutan belantara Tempat yang kering dan tandus Tetapi disana ada pemeliharaan Tuhan Perjalanan yang sedang kau alami hari ini Ikutin saja apa yang kendak Tuhan mau Dengar suara Tuhan dan ikutin Ujungnya pasti ada kelimpahan Ujungnya pasti ada promosi dan peninggihan Tuhan Ini loh Dalam proses hidup ini loh Hati ini loh yang perlu diperesin Hati ini loh harus ngikutin apa yang Tuhan mau Bukan mau kita sendiri Daud ngikutin maunya sendiri Bukan ngikutin suara Tuhan Tuhan suruh ganti gak diganti Dia ikutin maunya sendiri Anaknya yang tanggung Hidupnya Dia pikir Aku gak mau anakku diproses Biar ini saja lah Karena dia tahu Nama itu Punya maksud dan tujuan Nama yang dikasih Tuhan Punya tujuan ilahi Akhirnya gak sampai Dikenapi tujuan ilahi itu dalam kehidupannya Salomo Untungnya masa tuanya dipertobat balik kepada Tuhan Dia sadar Tapi sudah Terlambat Hari ini Kita Yang diberi kesempatan untuk Tuhan Stop berbuat dosa Stop jalan maumu sendiri Kalau kau masih suka berjinah Kamu gak akan puas dengan perjinahan itu Stop berdosa Jadi selingkuhan Gak akan memuaskan Justru kamu akan penuh penyesalan Kamu punya pengalami affair Mengalami Memilih untuk kehidupan selingkuh Stop Jadi simpenan Menipu orang Berbuat jahat Atau sakit hati sekalipun Beresin Serahin kepada Tuhan Hidupmu akan bahagia Menikmatin semua kebajikan dan kemurahan Tuhan Menikmatin hal yang baik yang Tuhan sediakan Tuhan sudah menyediakan hal baik dalam hidup kita ini di masa yang akan datang Sesuatu yang indah Sesuatu yang baik Sesuatu yang mulia Sesuatu yang agung Bahkan hidup kita akan dibakai untuk kemuliaan namanya Jangan Waktu dibawa ke dalam perjalanan yang gak enak Menyerah Jangan Berhenti Jalan terus Tuhan gak kuat Tuhan capek Jalan terus Nyatanya kau masih ngomong capek Ngomong lelah Itu Tuhan masih berikan kekuatan untuk ngomong Tuhan aku rasanya udah gak mampu lagi Jalan terus bergaul Tuhan berikan kemampuan Tuhan aku sudah Putus asa Tuhan masih memberikan pengharap Pengharapan di masa yang akan datang Kita hanya cukup datang kepada Tuhan Menyerahkan sepenuhnya Menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan Bawa semua persoalanmu Kekuranganmu Kelemahanmu Dosamu Pelanggaranmu Hidupmu yang ngawur itu Atau sekalipun hidupmu yang sudah benar Bawa Kedalam Hadirat Tuhan Persembahkan Buat Tuhan Kalau itu gak berkenan Biar Tuhan cabut Bungkar Remukkan Pulihkan Bersihkan Kuduskan Kita didapati menjadi orang-orang yang menyenangkan hatinya Orang-orang yang memuliakan namanya Sepanjang hidup kita Tuhan disenangkan Amen Jangan berhenti Jangan menyerah Kita jalan sama Tuhan Menggenapi visi Tuhan Menggenapi rencana Tuhan yang ngajaib dan dahsyat Dalam kehidupan kita Kita akan menggenapi Semua kebaikan Kebajikan Tuhan Kita akan didapati menjadi hamba yang berkenan Amen Tutup matamu dan tutup alkitab Bapak terima kasih buat firmanmu Kami kembalikan segala pujian hormat kemuliaan buat Yesus Kristus Tuhan Kami matraikan firmanmu dengan darah Yesus Nempel dalam hati kami Berminggu-minggu Berbulan-bulan Bertahun Tanda firman Terjadi kehidupan Dapatkan kami menjadi orang yang Tertulis dalam Buku kehidupan Didapatkan menjadi orang yang berkenan Menyenangkan hatimu Hidup kudus suci Tak bercacat celah Hidup jadi berkat bagi banyak orang Memang hari ini berdoa untuk orang yang sakit Tuhan Aku lepaskan urapan kesembuhan Oleh bilur Yesus Oleh darah Yesus Jadilah kau tahir Jadilah kau sehat Mulai hari ini Yang terbaring dalam rumah sakit Terbaring di tempat tidur Hambamu berdoa Be heal in Jesus name Jadilah kau sembuh Jadilah kau tahir Aku berdoa Urapan itu turun dari ujung rambut Sampai telapak kaki Anugerah dan kemurahan Tuhan Melimpah-limpah Dalam nama Yesus Kami kembalikan segala pujian Hormat syukur Haleluya Amen And God bless you Terima kasih Terima kasih Terima kasih